Match Indonesia dan Indonesia Halo Jess No Limit Halo semuanya Wah ini backgroundnya sudah menggambarkan Indonesia banget Indonesia banget, kenapa deh? Membaca adalah kuncinya Kirain perpustakaan tadi larinya Oh beda ya beda Jess gimana kabarnya Jess? Baik, apa kabar semuanya Alhamdulillah baik kita semua disini Terima kasih sudah bertanya Tapi kita juga sambil melihat Jess yang sepertinya sangat bahagia sekali Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lebih tepatnya Oke Iya kan Karena kebetulan kemarin baru ketemu sama si manis jembatan Ancol katanya Wah Saya mengikuti semuanya, tenang saja Tapi Jess No Limit Inilah dia Timnas Indonesia kita Sesaat lagi akan bertanding Melawan Malaysia Ya inilah dia Caster light game cuy Caster light game biasanya Istirahatnya itu cuma dipakai buat dua hal Yang pertama itu Lu gunain waktu istirahat lu untuk nyemil, makan Atau yang kedua Nungguin WC Inilah keadaan caster light game Kenapa kemarin? Dimana Makanan ada gitu kan Tapi kenapa milih nyemil? Waktu Waktu Kita bisa beli makan tapi gak bisa beli waktu ya? Gak bisa Momen yang cukup penting tapi Momo dalam ancaman flicker digunakan Thunderclap R7 bakal dikejar Tapi ternyata R7 Dengan gocekannya Dan pasti bertahan R7 Benar-benar masih bertahan Dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia Valit or Valdi? Rival di Indonesia Oh my god Wow Satu lawan tiga kemarin Dan dia langsung Naik level Satu lawan lima Di dalam posisi itu Momen yang akan kita lihat Belanja di pasar raya Indonesia Jaya Jaya Apakah akan langsung menuju kepada basenya? Lord Sudah berlengang leha Berjalan di depan sana Langsung ada R7 juga membeli waktu Di arah depan Formez Mencoba untuk menahan dari Lordnya Sangwin Klaw Tidak konek karena siapapun Dan lihat finnya menangkapkan Momo Momo tumbang Ini momentum Dan revenge tidak kena Karena siapapun Sean dalam ancaman Dan cewek Dia mungkin akan menggerak Karena depan dengan bebasnya Langsung menumbangkan Satu dari Ciku Ciku bakal down Dan tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Basenya terbuka Indonesia Dengan game pertama Yang diamankan Satu kosong Di babak semifinal Match point Untuk Indonesia Dominan Di game yang pertama Dan my god Itu dari segi individu juga Highlight semua Ungkap semua Oke dan ini Satu step closer lagi Untuk emas Indonesia Emas Indonesia Untuk tiket grand final Yang lebih pasti Dan inilah dia Kemenangan Pasti Di game yang pertama Satu kosong Untuk Indonesia Dan inget Ini adalah Evolve Lord Jadi Sans akan Lebih diuntungkan juga Dengan Glowing One Yang dia miliki Akan ada petir-petir Yang nanti akan Mengganggu di atas depan Tapi Sean Tidak mau terlalu Overcome Dan ada satu Vin Dengan Titan Revenge Namun saing diganggalkan Dengan The Wild Dragon Tapi Formez juga Mendapatkan hal yang sama Ganjarin yang setimpal Bahkan ada satu Pergerakan immortal Yang pecap Di depan sana Formez Down Godlike Diamankan Ciku mencoba untuk Membersihkan Wave Mini Yang di bagian Topline Tapi kayaknya Bakal terjebak Di luar nostalgia Ciku sendirian Gak bakal ada teman-temannya Yang mencoba untuk Meng-cover Dan inilah dia Ciku Yang tertangkap Dan bahkan Tidak bisa pulang Ke arah base-nya Dua sudah hilang Base-nya terbuka Dan inilah dia Indonesia Di depan Hadapan base Dari Malaysia Langsung menuju Kepada base-nya Dan langsung menuju Kepada base-nya Dari Baytam Kupa Ditambah dengan As Albert juga Yang mengamankan Karena base Dua kosong Emas Untuk Indonesia Final Di depan mata Indonesia Indonesia Wah Dan inilah dia Timnas Kebanggaan kita Jam 7.49 malam Kemarin ada caster Katanya kelar Jam 12 Kita sekarang Kelar 12 jam Gak kenal Siapa? Goni ya? Goni 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 Gimana Caster hunt kita Rasanya Caster hunt mulu Mantap 12 jam Ada experience baru ya Datang jam berapa? Datang jam 7 7.30 Kelar Kelar jam 9 gak ya? 9 Iya juga ya Kita standby dari 7.30an Coy Ini udah 7.50 Udah lebih dari 12 jam Let's go man Let's go man Viral match man Let's go Hampir Penderico loh Hampir Deket banget Karinanya Kelas Mirko The International Caster Eh Lu sharing dong Kayak Sekarang kan kita Ngeliat ya Indonesia tuh Udah lumayan terpandang Dengan English Caster Nah Menurut lu tuh Kayak Apa sih yang dibutuhin Sama English Caster Terutama buat regeneration Kalian aja mungkin Yang nonton ini Budung-budung gue Jago bahasa Inggris Atau mungkin Dia punya Kapabilitas untuk Berbicara bahasa Inggris Tapi Kayak poin-poin Untuk jadi Caster Inggrisnya Dia belum tau Sebenernya kalo Gini ya Kalo memang Mau jadi Caster Inggris Pasti Sama dong kayak Caster Indo Harus ada reference ya Pertama Oh iya Harus ada reference Jadi Sebenernya jangan Jangan reference-nya dipakai Untuk berikan kopi ya Soalnya style tuh Pasti harus memiliki Karakteristik sendiri Personality sendiri Tapi ya Harus memiliki reference-nya itu Gimana membawa show sih Sebenernya Liat dari host Dari mungkin Storytelling Iya Mungkin dari MPL PH MPL ID Yang English Broadcast Mulai nonton Dan bukan cuma itu Kalo mau jadi Caster Inggrisnya tuh harus Bisa dibilang Fluent lah ya Fluent lah Atau bahasa sehari-hari lah ya Atau Misalkan dia gak fluent Misalkan dia Sehari-harinya Agak sedikit kesulitan Untuk bertemu Apa ya Temen ngobrol Bahasa Inggris lah Karena kan kita tau Kalo di Indonesia tuh Kalo misalkan ngeliat Inggris sedikit Kayak So Inggris lu Gitu Itu yang bikin Menurut gue ya Culture-nya itu Di culture-nya Mungkin Apa ya Mentalitas ya Ya Gimana gitu Menurut gue Kayak elitis Lu Inggris gitu Kalau misalnya ada orang yang Inggrisnya masih belum Terlalu bagus gitu Dia ngomong Pasti dia so Inggris Wah gak usah lah Malahan tuh Kalo misalnya lagi jelek Pakai terus Pakai terus Biar bisa belajar terus Biar terbiasa Iya Kalo takut Kalo dikit-dikit Udah dikata-katain Yaudah Akhirnya juga Males gitu Sebagai orang yang Lu mau belajar Lu udah mau belajar gini Dulu dikata-katain Ya di underestimate Ya udah Hilang lah Masa motivasinya gitu kan Gue udah belajar Gue udah pake dolinggo Gila-gila Udah belajar Udah capek-capek Udah praktek Ternyata pas di praktek Dikatain Wah itu sih Jadi yang penting Lu pede aja gitu ya Pede Dan kalo dikatain Lebih malu orang yang Mengatain lu daripada lu Lu belajar bro Lu bisa bahasa Inggris Temen lu gak bisa Tapi gini Kan ngomongin kaster Inggris Ada lu Mirko Terus Harashi Eterna Goni Empat men Baru empat Paling cadangannya tuh Om Mawa KB Iya Opsi Opsi yang sangat urgent Oh ini 6 opsi yang urgent banget Duanya nih Om Mawa KB Comok dari Indo gitu ya Bener Nah menurut lu tuh Kalo misalkan nanti ada kasteran lagi Bahasa Inggris Ini bener-bener harus lu join Apalagi yang menggunakan bahasa Inggris Atau Kayak gimana menurut lu Pastinya sih Kayak gimana ya Kan gini nih Kalo misalnya kaster lebih banyak Kualitas Inggrisnya lu bakal naik Soalnya otomatis Lu merasa terancam gitu Spot lu Ya lu harus perform lebih baik Lu harus lebih hardworking lagi Dan improve bareng Itu dia improve bareng Dari kompetitifnya ini Tapi kompetitif bukan kompetitif toksik Nah bener Kompetitifnya tuh secara ya Memang Kerjaan profesional Profesional kompetitif Kita ambil contoh nih Gua kan dari season 1 sampe 9 Ya kan Mungkin orang nganggepnya Waduh banyak kaster baru yang bagus Iya gua setuju Karena apa? Karena disini kita Yang namanya kayak pas waktu gua dipanggil Di desktop pun Gua bilang kalo ini sebenernya Kerja sama juga Iya Jadi kalo misalkan kita bagus sendirian Gak bakal mungkin Gak mungkin kita bagus sendirian Jadi kita harus bagus bareng Bertiga Harus ada supportnya Anchor case Color case Dan juga analisnya tuh bener-bener kayak Udah ada rolenya masing-masing Jadi makanya Gak bisa kayak Gak cuma satu yang bagus Gak ada yang kayak gitu Jadi kita memang bener-bener Mainin yang namanya kerja sama Nah makanya Disini menurut gua Lumayan sportif Untuk dari Bagaimana kita berkembang Di MPL terutama Ditambah sama English Caster tuh Menurut gua ya masih dikit Dan masih berkembangnya tuh Bisa jauh gitu Iya bener Perkembangannya aja lu Kalo lu liat ya Kalo lu misalnya Interested dengan English Caster Dan kalian mau menjadi English Caster Nonton deh pas season 7 Pas 2 Gua nih baru masuk Oh iya Itu jelek banget loh Itu Gua nonton ya Be Gua nonton Gua bingung sendiri loh Gua nge-cleanse Gua kayak Tingkatannya bukan Masalah lu bisa membawakan Sebuah Shortcasting Iya tapi itu Udah level yang tinggi Jadi kayaknya gak bakal dipelajarin disini Kita generalnya aja Karena kayak yang tadi Mirko bilang tuh Gua setuju banget Karena terkadang Ada Shortcaster yang Bisa Membawakan Pertandingan Tapi belum tentu bisa Membawakan Alur ceritanya Itu yang paling penting Malah alur ceritanya Gitu loh Mau kita sejago apa Mitical glory segala macem Tapi kalo misalkan Ya gua termasuk lah Maksudnya gua yang lumayan try hard Untuk ngejar kayak ranking-ranking kayak gitu Tapi kalo Gua gak bisa membuat storyline Atau storytelling yang menarik Untuk dimakan oleh para penonton Itu pasti bakal kurang Kurang banget Iya bener-bener Soalnya Itu The art of casting sih sebenernya Lu Kalo misalnya Mikirnya gini lah Ibaratnya kalo misalnya lu Liat turnamen yang kecil lah Timnya lu belum kenal Storynya dari karakternya Dari playernya lu gak kenal Gak seinteresting kan Kenapa MPL seru? Karena timnya Udah ada historinya Ada alur ceritanya Yang dibuat dan dibumbu-bumbuin gitu kan Itu dia Itu yang ditunggu-tunggu tuh Makanya Terus Soal English Caster lagi nih Kan lu sampe Bener-bener gua internasional Ya kan Dan Apa sih kira-kira Yang lu dapatkan Pas waktu di MC World Championship Sampai mungkin lu balik-balik kesini tuh Lu tuh udah jadi kayak Orang yang bener-bener dicari Di English Caster Lu Gua-gua nonton banget tuh Apalagi yang DJI ya kalo gak salah ya Iya Yang itu lucu banget Dia ngecut-ngecut Yang MPL Indonesia Di bagian English Caster Lu tuh kayak jadi Odipik saunya Inilah Mobile Legends lah Yang bener-bener dapetin Tempo Rap God Caster-nya dan segala macem Itu tuh Apakah emang lu dari Pulang dari Singapura sana tuh Mendapatkan banyak bekal Atau Ya mungkin yang bisa di-share juga disini Banyak banget sih kalo dari M3 ya Jadi Pas Season 7 Gua bilang gini aja deh Kalo misalnya lu mau jadi Caster Yang paling penting Apalagi mau English Indo Itu pede aja Pede aja Yang penting itu pede Mau lu jelek Mau lu bagus Pede dulu Yang penting pede dulu Udah keluar Udah Nanti dari kesalahannya itu lu harus belajar Kalo lu gak pede Lu Setuju nih gue Lu stop Kayak lu jadi gak berani teriak segala Lu main safe lu gak akan bisa berkembang Gua setuju banget Karena apa? Karena gua juga tipikal orang Yang setelah perform Gua nonton ulang Jadi kayak Apa ya salah gua Improve Improve Gini loh Walaupun mungkin Klien bilang Ya gua contoh deh Gua ambil contoh Gua ngakes bahasa Inggris Yang padahal menurut gua Gua tuh udah kayak Bener-bener Oriental jokes banget Gua bawa tuh culture Indo segala macem Jokesnya ke Waktu Indonesia Di season 19 Bahasa Inggris Klien tapi masih bilang bagus Gua malah bertanya-tanya Kayak seriusan ini bagus Gua merasa kayak Gua Apaan nih Gua mungkin merasa bahwa Oke Penyampaian gua ini masih kurang Tapi ternyata Yang mungkin diliat bagus itu adalah Bagaimana cara gua menangkap Apa poin-poin yang disampaikan Sehingga Obrolannya itu tetap satu arah gitu loh Kayak gitu mungkin Yang gua tangkap Misalkan Mirko mungkin season 7 Dia yang kayak tadi Dia bilang Dia kalo ngomongin conversation bahasa Inggris Dia lancar Tapi storytellingnya belum Nah season 9 jadi perfect Gitu kan Kritik terkeras itu pasti diri sendiri gitu loh Pasti ada Perspektif lain yang mungkin bisa Membuka Membuka Menambah gitu Kayak lu kosongnya dimana nih Nah itu yang gua dapet di M3 Kalo dari season 7 Ya bisa dibilang Pede Dan mungkin ada bakatnya juga Ya kan dari rapnya segala gitu Tapi Pas season Pas MSC deh MSC udah panah MSC udah pada lancar juga sih Gua dengerin tuh Tapi masih jelek loh Bek Kalo gua nonton sekarang Gua merasa kayak Jelek banget Dan bahkan jangan sampe ya Ini kejadian kayak gua dulu Jadi gua ngerasa waktu M1 Gua tuh kayak Ini apaan sih Jelek banget Eh abis M1 gua gak ada kesempatan dengan case nih Pas gua nge case ulang Gua bandingkan dengan M1 Itu bener-bener Ada Kerasa banget perbedaannya Jangan sampe lu kayak gua juga Di season 10 lu bakal bilang MPL season 9 gua Ini jelek banget Ya kayak gitu Gua selalu Soalnya gua juga kayak gini Gua ngerasa pas Waktu MPL season 5 Gua analis tuh kayak Anjir culun banget Gua bahasanya kayak gini Tapi gua itu Gua ngomongnya ya Biasanya kecewa gua kan Jadi gua kayak Pas di M3 Gua dipanggil Gua di Singapore lagi karantina Gua nonton ulang season 8 Semua nih Terus gua nonton lagi Gua kayak Iya Sama semua Mau bisa dibilang itu eventnya selesai beberapa hari kemudian Coba aja tanya itu Mau siapa aja Mau siapa pun Lu nge case nya gua Kalo misalnya sama orang-orang baru Mereka orang yang lama pastinya Semuanya gua nanya Soalnya feedback mereka juga pasti penting gitu Gua mungkin cocok nih kalo nge case sama KB Tapi mungkin sama case terbaru Gua belum cocok nih Jadi dia gimana Karena temponya Mungkin segala macem Mungkin dia lebih ke analis Jadi gua harus lebih bercanda Apa gitu lah Ya kan Sama juga itu pas di M3 M3 itu yang paling besar sih Kayak naiknya Soalnya Dulu Pelajarannya banyak banget ya Kita ga ada format Di English nya ya Format itu masih format Indo Main case, co-case, analis Jadi dua-duanya play by play nih Main case, co-case, analisnya Malah sambut-sambutan Kalo dipanggil gitu kan Analis Nah tapi kalo di M3 Dan sebenernya ada di luar negeri semua Filipina, Singapura Ya karena formatnya juga kan Rata-rata kayak game MOBA pun Itu ada yang namanya anchor Atau yang ngebawain Ini semua MOBA, UFC, boxing, football Semua begitu Kalo apalagi kalo ada tiga Ya kan kalo ada tiga tuh Ada yang bener-bener Yang pembawanya The carry nya lah The carry nya kalo di MOBA itu kayak Core Core Atau junglernya yang utamanya Gitu kan Nah terus yang supporting powernya Itu tuh ada di color case Makanya disebutnya co-case Co-case itu sebutan dari Cooperative case Atau color case Ya color case Kalo gua ada dua artinya Ada dua Jadi ya dari sana gua belajar formatnya Itu diajarin Soalnya di M3 itu pake format itu Oh Dan karena itu Temponya jadi enak banget Gila Soalnya di Indo ya Pas kita di Indo Yang English Kita rasanya tuh kayak Kita harus hype Udah Jadi gua play-by-play, gua selesai play-by-play Eternal ambil play-by-play Eternal ambil play-by-play Selesai lempar Arashi Tapi tidak ada yang menaikan Iya tapi tidak ada yang membuat ke sini Ya kan Gak smooth transisinya Iya transisinya Gua mulut triak-triak, Arashi ambil Itu lagi bagus Kan gitu loh Tapi kalo misalnya udah ada color Jadi ada transisinya Gua udah hype pake ini Color ambil disini Terus dia turunin Iya turunnya pelan-pelan Itu dia Sama gua inget banget Kayak waktu season berapa Gua lupa Kayaknya sebelum season yang pertama bahkan Itu tuh Turunnya kayak Luna Jadi abis hype Belur ke bawah Kayak Luna Dollar Luna Hahaha Tentative of Moonton How about the Indonesian caster In your opinion The best Gabby The best Gabby, Miko 3 lah The best We have 3 the best In the world Nah di whole caster Semua caster Semua Semua the best Semua the best Wow Thank you Thank you Jadi kita the best bro Best In the play Dapet konfirmasi Udah tau sih tapi udah dapet konfirmasi lagi gitu kan Lim aman Lim aman The best Thank you Lui Bye Semangat Thank you Thank you Thank you